Saya laporkan juga, ada hampir 2 juta data atau mungkin lebih itu yang belum di-entry. Dan itu akan berpengaruh pada poverty rate, positivity rate, itu akan berlaku. Jadi itu yang sekarang sedang kita kerjakan dan saya berharap itu akan bisa selesai di bulan depan ini. Tidak jelasnya data COVID-19 masih jadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Fakta ini terungkap dalam rapat virtual Wakil Ketua KPC PEN sekaligus Menko Kemaritimen dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama epidemiolog, ahli kesehatan masyarakat, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono kamis lalu. Soal ketidaksinkronan data juga sebelumnya dikeluhkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam diskusi media virtual Forum Merdeka Barat 9 ke Menkom Info 4 Februari lalu. Sampai hari ini, sejak September 2020, yang dilaporkan dan diumumkan setiap hari oleh pemerintah pusat berbeda dengan data yang ada di kami, dengan satu dan lain permasalahan yang coba diselesaikan, kata Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Padahal, akses data real-time dan akurasi data sangat penting dalam formulasi kebijakan pembatasan kegiatan warga. Luhut mendengarkan masukan dari para ahli, salah satunya tentang kebijakan penanganan pandemi yang dinilai tak sinkron antara pemerintah pusat hingga level terkecil di lingkup RT dan RW. Ternyata positivity rate kita masih tinggi sekali. Kemudian, kalau kita bisa melihat yang menarik di sini, dari kasus-kasus yang ada, itu ternyata sebagian besar tidak jelas lagi dia ketularan dari mana, siapa yang menulari dan siapa yang tertulari. Hanya sebagian kecil yang warnanya biru tua dan warna merah itu adalah yang ada atau tertangkap informasinya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemahaman pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, maupun kota belum cukup sinkron. Tujuan dari kebijakan tadi apa? Dan ini tertermin di dalam pelaksanaan di lapangan. Kita akan bisa melihat masih adanya gap yang sangat besar antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pelaksanaan di lapangan. Melonjaknya kasus COVID-19 pasca liburan juga jadi salah satu bahasan. Menjelang libur panjang akhir pekan tahun baru Imlek, 12 Februari mendatang, pemerintah pun berencana tak mengizinkan warga berlibur untuk mencegah kenaikan kasus. Sebenarnya sudah mengatakan kita jangan buat libur lagi. Karena kita bayangkan sudah berapa kali penyalaman libur Idul Fitri, Dul Adat, seterusnya sampai Natal Tahun Baru, semua libur langsung naik. Jadi apa yang mau kita ulangi kesalahan itu? Terkait libur tahun baru Imlek, warga juga diminta untuk tidak keluar kota dan merayakannya secara daring. Pemerintah meminta masyarakat agar menyambut dan merayakan hari Imlek 12 Februari 2021 dengan cara-cara yang lebih seterhana dan dengan cara daring. Cara ini tentunya tidak akan mengurangi makna dari perayaan Imlek tersebut. Cara-cara baru merayakan Imlek harap bisa dilakukan dengan tidak menghilangkan tradisi, namun juga tetap dengan protokol kesehatan. Lonjakan kasus COVID-19 biasanya baru terlihat dua pekan setelah libur. Saat ini data yang dicatat pemerintah, penambahan kasus harian bahkan sudah mencapai belasan ribu kasus per hari dengan jumlah kematian sekitar 200 hingga 300 pasien per hari. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!